selamat menikmati kali ini mendapatkan undangan dari kerajaan Saudi ada berapa orang dari tanah air Mbak Yeni Wahid? kalau gak salah ada 45 orang saya bersama suami beberapa bulan yang lalu memang ditelepon oleh Dubes Saudi untuk Indonesia yang mulia Faisal Alamodi dan mengabarkan bahwa kita mendapatkan undangan jadi ya Alhamdulillah sekali ketika undangan datang agak kaget agak gimana Mbak Yeni Wahid? kita itu diajari oleh orang tua gak usah kagetan dengan hal yang nikmat yang datang atau dengan musibah yang datang semua disyukuri baik hal yang baik hal yang buruk semua itu adalah bagian dari kehidupan memang sudah digariskan oleh Allah dan kita tawakal kepada Allah saja tapi yang saya bersyukur apakah berangkat sendiri apakah berangkat dapat undangan dari pemerintah Saudi itu semua yang harus disyukuri yang paling utama adalah ini adalah undangan dari Allah jadi itu yang paling utama buat saya semuanya yang ke tanah suci adalah panggilan Mbak Yeni Wahid panggilan dari Allah jadi bahasa Jawanya apa tadi Mbak Yeni? Ojo Gumunan Ojo Gumunan ya Ojo apa ya Ojo Gampang Ersulo ya Ojo Gumunan tapi sudah merangkai semua harus di transfer di bawahnya tapi yang menarik Mbak Yeni Wahid seperti ini kemarin kita kan hiruk pikuk politik luar biasa gesekannya sudah cukup lah harus sudah lewat lah Mbak Yeni harus move on masih banyak yang di move on Mbak Yeni oh ya jangan ya jangan ketika kita semua sudah menerima pasal semua sudah menerima keputusan KPU perkara masih ada perasaan bagaimana begitu-begini-begitu begitu sudah menerima secara resmi harus kita bersama-sama menyatukan energi untuk membangun Indonesia kembali dan pemimpin yang sudah diakui ditetapkan oleh KPU harus kita doakan agar betul-betul bisa membawa kebijakan yang membawa kebaikan bawa masalah buat seluruh syarikat Indonesia itu yang harus kita jaga dikritisi boleh karena memang pemerintah harus dikritisi semua itu itu bagian dari demokrasi tetapi juga harus didoakan agar kerjanya sukses karena kalau pemimpin yang sukses kerjanya baik lalu kebijakannya baik maka rakyatnya juga akan makmur dan sejahtera nah ini kadang-kadang mungkin banyak yang masih marah banyak yang masih kecewa marah dan kecewa adalah bagian yang lumrah dari perasaan manusia gak apa-apa tapi kita salurkan dengan hal-hal yang positif saja berbicara soal mendoakan jelas di Tanah Suci adalah tempat mustajab ya Mbak Yeni betul untuk mendoakan mungkin Mbak Yeni ada doa-doa khusus termasuk juga mendoakan negeri kita tercinta ini Mbak Yeni ya pasti tentu jadi kan kalau doa-doa itu ya doa untuk diri pribadi dan keluarga itu pasti ya doa keselamatan tapi keselamatan bukan cuma untuk kita saja tapi juga keselamatan bangsa dan negara keselamatan seluruh makhluk keselamatan umat Islam di dunia keselamatan warga Palestina itu juga masuk semua lah dalam doa yang paling penting itu keselamatan kebaikan selalu berada dalam lindungan Allah SWT kalau buat saya itu termasuk juga jemaah calon haji Indonesia kita karena banyak yang sepuh kan banyak yang tua ya dan rekor sejarah sepertinya yang terbesar 240 ribuan dari tanah air iya iya betul betul kita berhasil mendapatkan kuota tambahan ya dan itu suatu resitas syukuri tapi di satu sisi mas sebetulnya ada kalau kita boleh merefleksikan ya saya agak miris juga karena dengan jumlah jemaah yang begitu besar tapi kita itu tidak ada representasi secara fisik ya dalam artian tidak ada kayak semacam kampung Indonesia atau geraha Indonesia di Mekah padahal menurut saya kalau ada hal semacam itu itu akan sangat memudahkan koordinasi akan memudahkan pelayanan akan memudahkan juga bagi kita untuk mempromosikan Indonesia ke Saudi nah jadi khusus untuk melayani jemaah ketika haji ketika umroh tapi juga promosi tentang Indonesia masyarakat bayangannya seperti apa itu Mbak dibentukkan apakah posko base camp atau satu komunitas tertentu satu tempat satu tempat khusus ada fisik ya kalau bisa agak besar gitu ya disana juga ada klinik kesehatannya pastinya lalu juga penginapan-penginapan lalu juga pusat komunikasi disana juga bisa jadi ajang untuk promosi pariwisata dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia lalu yang paling penting ya memang untuk pusat koordinasi ketika haji karena setiap haji kan setiap tahun mau haji itu pemerintah harus ber apa ya kesulitan harus cari tempat penginapan dulu mulai prosesnya begitu lama bertele-tele ya kalau dapat pas bagus kalau gak dapat ya ya agak-agak menyusahkan juga bagi jemaah kan gitu nah saya rasa kalau ada satu pusat terpadu satu kampung Indonesia satu geraha Indonesia geria Indonesia apapun itu namanya ya karyatul Indonesia gitu ya nah desa Indonesia itu akan sangat memudahkan bagi kita bagi seluruh jemaah Indonesia dan bisa jadi bisa menjadi semacam etalase buat Indonesia dan potensinya kami rasa besar sekali bayi ini karena banyak tokoh-tokoh figur-figur Indonesia yang punya biru travel mereka punya jainan kerjasama yang luar biasa sama Arab Saudi bayi ini sangat banyak jadi kalau swasta saya banyak sekali bicara dengan pihak-pihak swasta mereka siap mereka siap untuk menjadi mitra dari pemerintah mewujudkan impian besar ini nah sekarang memang tinggal dari pemerintah ini bolanya dari pemerintah dan DPR nah kita harap pemerintah baru ke depan ini dibawah Pak Presiden Prabowo bisa mewujudkan impian ini bahwa ada representasi Indonesia secara fisik ada center Indonesian center gitu ya di Mekah ini ada bisa diwujudkan oleh Pak Prabowo Pak Prabowo kan baru ketemu dengan Pak MBS Putra Mahkota nah kita berharap kita berharap bahwa ini bisa menjadi salah satu aspirasi dari warga Indonesia bisa biar agak lebih mudah lah melayani jamaah Indonesia di Mekah ini nantinya dan kemungkinan itu terrealisasi besar sekali sebetulnya ini hanya menunggu komitmen politik tapi kalau soal finansial dan lain sebagainya uang itu ada dimana-mana uang itu banyak gitu ya tinggal mewujudkan saja tinggal menyalurkan saja menurut saya begitu dan kalau pemerintah tidak ada dana dari pihak swasta juga saya rasa sangat mau untuk berkontribusi dalam hal ini selain mendapatkan barokah mereka juga lebih mudah buat mereka sendiri untuk bisa melayani para misalnya ya untuk penyedia jasa travel gitu ya untuk melayani para jemaahnya misalnya kalau untuk tahun ini Mbak Yini melihat soal fasilitas dan layanan kita tahu tidak bisa membandingkan tidak apple to apple rasa yang antara reguler sama yang khusus tapi kita inginnya juga yang reguler mendapatkan fasilitas yang memadai dan betul-betul layak untuk mereka membuat nyaman ibadah kalau khusus sudah tidak usah ditanyakan lagi ya betul-betul memang ini memang ada beberapa perubahan regulasi ya yang saya lihat ya yang paling paling nyata itu soal pelayanan digital karena semua hal sekarang harus memakai layanan nusuk atau layanan digital aplikasi yang harus dibuat oleh pemerintah Saudi beberapa bulan yang lalu saya ketemu sama Menteri Haji Saudi apa namanya Menteri Taufik gitu ya datang ke Indonesia belum banyak cerita soal nusuk dan waktu itu launching dia di Jakarta gitu ya problemnya adalah rata-rata jemaah Indonesia ini tidak digital friendly apalagi yang sepuh-sepuh itu kan sangat agak kesulitan kalau ininya semua digital-digital gitu memang ini memerlukan perhatian khusus dari pemerintah biru penyedia jasa travel haji dan umroh pasti juga harus menyediakan apa namanya ya orang-orang ya memang dedikasi penuh khusus melayani soal digital ini lalu yang saya lihat juga tahun ini banyak pembatasan pembatasan tidak seperti tahun-tahun dulu memang Menteri Haji yang sekarang ini beliau dianggap cukup sukses ketika menangani covid lalu kemudian dulu Menteri Kesehatan lalu sekarang dijadikan Menteri Haji nah jadi beliau membuat perubahan-perubahan sistematik dalam hal pelayanan haji pada saat ini nah kita lihat misalnya secara fisik juga agak sulit memang akses bagi banyak jemaah untuk masuk area-area di awal saja ini cukup mengebokkan ketika 300 ribu orang pemerintah Arab Saudi mengulangkan mereka mendeportasi karena tidak menggunakan visa haji termasuk ada puluhan jemaah Indonesia iya betul karena visanya visa turis yang dipakai nah tetapi kalau kita mau fair pemerintah Saudi mengumumkan ini sudah lama beberapa beberapa bulan yang lalu karena saya termasuk langsung bicara dan kemudian beliau minta agar ini disebarluaskan lah ke jemaah-jemaah Haji Indonesia gitu kalau saya lihat jemaah-jemaah Indonesia sih gak terlalu bermasalah ini mungkin dari negara-negara lain ya yang lebih banyak dipulangkan gitu tapi memang implikasi dari pelanggaran ini adalah 10 tahun gak boleh masuk ke Saudi itu memang berat sekali berat sekali jadi ya kita memang harus ikut aturan ya di negara manapun aturannya sudah seperti itu harus melalui visa resmi problemnya memang Indonesia negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia antrinya panjang ya dari Sulawesi Selatan sepertinya puluhan tahun ya betul ya Bapak-Bapak ya puluhan tahun insya Allah 50 tahun saya khawatir dipanggil ke ramadullah nah ini kita minta kepada pemerintah untuk segera menyisir lagi nih jemaah-jemaah yang antriannya terlalu panjang dan usianya sudah sepuh atau mungkin dia punya penyakit-penyakit tertentu yang kemudian apa namanya bisa beresiko ke depannya bisa segera dikedepankan dulu antriannya saya rasa ini perlu dilakukan tapi dengan digital dengan sekarang dengan AI dan lain sebagainya ini jauh lebih mudah untuk menyisir jemaah-jemaah semacam ini profilnya harus dilihat nah jadi ini himbawan kita juga ke pemerintah agar yang sudah sepo-sepo yang sudah agak lemah dan lain sebagainya bisa dikedepankan kalau yang muda-muda mungkin bisa belakangan atau yang muda-muda kita doakan kita doakan rezekinya bertambah sehingga bisa naik haji sendiri gak perlu ikut nunggu antrian dari pemerintah betul sekali Mbak Yeni luar biasa sangat komprehensif catatannya pesan Mbak Yeni catatan sekaligus mungkin doa bangsa Indonesia untuk jemaah kita yang ada di tanah suci Mbak Yeni silahkan betul ya doa kita tentunya adalah Indonesia selalu selamat masyarakatnya aman masyarakatnya tentram masyarakatnya sejahtera makmur hidupnya ya riskinya bertambah lalu kemudian juga tidak terbebani dengan harga-harga yang terlalu tinggi bisa mudah menyekolahkan anaknya bisa mudah mendapatkan pekerjaan untuk anak-anak mudanya tidak ada lagi kerusuhan-kerusuhan konflik-konflik di masyarakat juga bisa ditekan kita saling menghormati satu sama lain itu semua doa saya Indonesia negara yang diberkahi negara yang rakyatnya makmur adil dan sejahtera amin amin ya Allah luar biasa semoga di jabat Allah subhanahu wa ta'ala doa di tanah suci di tempat mustajab di tempat yang luar biasa terima kasih banyak sekali lagi sukses selalu terus menebar kemanfaatan kebaikan Mbak Yeni terima kasih banyak terima kasih saling mendoakan ini saling mendoakan saling mendoakan terima kasih teman-teman sampai jumpa di politik talk berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati